Intro Hai Genca Sehat, bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat semua ya. Bersama saya Dr. Clarissa, pada kali ini kita akan sama-sama mengenal lebih jauh mengenai salah satu instalasi di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Pada kali ini kita akan mengenal lebih dalam tentang instalasi kamar bedah. Apa itu instalasi kamar bedah? Instalasi kamar bedah merupakan kamar tindakan final, di mana pasien-pasien yang akan direncanakan operasi, yang tentunya sudah dilakukan persiapan dan pemeriksaan sebelumnya, akan dilakukan tindakan di kamar bedah ini. Namun, untuk kanca sehat ataupun para pasien yang tidak akan dilakukan tindakan operasi, cukup sampai rawat jalan saja ya. Nah, tapi sebelum kita masuk, saya harus ganti baju dulu nih kanca sehat, karena di dalam ruangan bedah kita harus steril. Sampai ketemu nanti ya. Nah, kanca sehat sekarang saya sudah ganti nih APD sesuai standar instalasi kamar bedah. Kanca sehat bisa lihat sama-sama, saya sudah memakai masker, dan juga hair cap, dan juga alas kaki yang berbeda, karena memang semua ini tuh harus steril kanca sehat, jadi kita tidak boleh menggunakan baju yang sudah dari luar, yang sudah terkontaminasi. Nah, saat ini saya sedang berada di ruang penerimaan pasien rawat jalan, di mana para pasien rawat jalan yang akan dilakukan tindakan operasi, pertama-tama akan melakukan registrasi atau konfirmasi administratif di sini, serta nanti pasien rawat jalan yang sudah dilakukan tindakan operasi akan kembali di sini untuk dilakukan edukasi mengenai hal-hal apa saja yang harus dilakukan pasca operasi. Ya, kanca sehat sekarang kita sudah berada di nurse station bagian dalam, dan juga bersamaan dengan ruang persiapan operasi, atau juga bisa dikenal dengan ruang tunggu. Nah, di sini adalah tempat di mana pasien-pasien rawat inap yang akan dilakukan tindakan akan diantar oleh perawat untuk menuju ruang tunggu di sini. Tentunya pasien-pasien tersebut tidak hanya menunggu, namun juga akan dilakukan persiapan sebelum melakukan adanya serangkaian tindakan operasi, yaitu dengan pemberian obat tetes mata, dan juga pemberian hair cap. Nah, ruangan ini juga bersebelahan dengan ruang recovery room, di mana pasien-pasien yang telah dilakukan tindakan operasi menunggu di situ untuk dijemput oleh perawat untuk diantar kembali ke kamar rawat inap. Tentunya pasien-pasien yang dilakukan tindakan operasi dengan menggunakan bius total akan diantar dengan menggunakan berangkar atau tempat tidur, sedangkan pasien-pasien yang dilakukan dengan bius lokal atau masih dalam keadaan sadar akan diantar dengan menggunakan kursi roda. Nah, kanca sehat, sebentar lagi kita akan segera memasuki ruang operasi yang akan kita sama-sama ke sana. Ikuti terus kita ya. Ya, kanca sehat, saat ini kita sudah berada di kamar operasi rumah sakit mata undan Surabaya. Pastinya kanca sehat sudah penasaran kan, gimana sih bentukan atau bentuk dari kamar operasi di rumah sakit mata undan Surabaya ini. Yuk, sama-sama kita intip bareng-bareng. Halo, maaf. Selamat datang, Dr. Clarissa. Pihak kanca sehat, beliau adalah Mas Fajar Santoso, Sarjana Keperawatan Nars, selaku manajer kamar bedah rumah sakit mata undan Surabaya. Nah, Mas Fajar, kanca sehat ini penasaran sekali nih Mas, ingin ngintip katanya untuk mengetahui kira-kira isi kamar operasi itu gimana sih. Boleh ya Mas ya? Boleh sekali. Lebih enaknya kita ngobrolnya. Sambil duduk ya dok ya. Oke Mas, siap-siap. Nah Mas Fajar, waktu pertama kali saya kesini tuh, saya lihat kok dinding sama lantainya tuh warnanya beda-beda ya Mas? Itu kira-kira ada tujuan khusus atau gimana Mas? Ada dokter tujuannya. Jadi, di kamar bedah kita, itu ada empat zona. Zona pertama itu zona bebas. Zona bebas sendiri, di depan tempat ruang tunggu pasien. Terus zona yang kedua, itu bebas terbatas. Bebas terbatas ini, tadi dokter di depan sudah di nurse station ya dok ya. Sama di recovery room. Nah, itu dilihat dari lantainya. Itu berwarna krem ya dok ya. Itu area zona bebas terbatas. Ada pun syaratnya juga di situ. Staff ataupun pasien, itu syaratnya harus mengganti alas kaki dari luar ke dalam. Itu ada alas kaki khusus yang kita pakai sekarang. Terus yang kedua, harus cuci tangan. Boleh di air cuci tangan mengalir, ataupun dengan cuci tangan dengan menggunakan hand strap. Sama, kita kan sekarang di era pandemi ya dok ya. Kita harus memakai masker. Kalau di luar pandemi, itu syarat juga. Kita harus memakai masker di ruang bebas terbatas. Terus, yang ketiga. Zona yang ketiga ini, zona semi ketat. Nah, atau semi steril. Nah, lantainya itu berwarna biru. Nah, tadi jalan ya dari selasar steril, itu belum masuk ke sini. Ada pun syaratnya, itu selain alas kaki, pakai masker medis. Yang ketiga itu, kita harus menggunakan cap. Nah, ini kita gunakan syarat gitu. Terus, yang keempat, syaratnya kita harus menggunakan baju khusus kamar bedah. Maju scrub, yang kita pakai ini. Dan zona yang terakhir itu adalah zona sangat ketat. Nah, zona sangat ketat ini berwarna hijau, seperti yang sekarang kita berada ini. Ada pun syaratnya, itu kita harus cuci tangan bedah. Beda kan? Cuci tangan biasa dengan cuci tangan bedah. Terus, yang kedua, itu kita menggunakan gaun steril. Oh, cuci tangan yang seperti di depan tadi itu ya, Mas? Benar, iya, dokter. Nah, Mas Sajar, kalau di Rumah Sakit Mata Undani ini, ada berapa sih, Mas, jumlah total ruang bedah? Dan masing-masing fungsinya itu apa saja? Ya, di kamar bedah Rumah Sakit Mata Undani, kita mempunyai 8 kamar bedah, operasi teater. Nah, kalau untuk fungsi dan kegunaan, OT 1 itu untuk tindakan-tindakan infeksi, dan juga tindakan-tindakan bersih, tapi terkontaminasi. Ya, kalau untuk OT 2, itu untuk tindakan bersih. Contoh, tindakan untuk angkat jahit kornea, dan juga tindakan untuk injeksi IVT alpastin. Nah, posisi OT 1 dan 2 ini berbeda, dok, dengan OT 3 dan 8. OT 3 itu kegunaannya, itu untuk tindakan vitroretina. Jadi, kita tindakan vitroretina itu ada di 2 OT, dok, OT 3 sama OT 4. Contoh tindakannya apa? Tindakannya itu vitrectomy. Mungkin pernah dengar ya, dok, ya? Dan juga kasus-kasus seperti nukleus atau katarak itu jatuh. Nama tindakannya itu fecofragment. Itu bisa dilakukan di situ. Untuk selanjutnya, OT KBR. Nah, KBR sendiri itu apa sih? KBR itu kornea beda retaktif. Contoh tindakannya, seperti katarak, tapi dengan penyelit. Nah, terus, dengan katarak, tapi dengan Iol premium. Nah, Iol premium itu mungkin dokter pernah tahu, bisa untuk mengkoreksi penglihatan jauh, dekat, dan silinder. Dan juga, KBR itu, ada juga tindakan kita di sini, namanya keratoplasti. Keratoplasti itu macam-macam nih. Ada disaik, ada dap, ada PKP. Nah, terus selanjutnya, dua OT lagi ini, kita gunakan untuk bedah katarak, dan bedah glukoma. Satu, belum kita gunakan dokter, kita gunakan untuk catangan saja. Totalnya delapan ya. Ini memang lengkap sekali ya, Mas, yang di RS mata undangan. Ya, sangat lengkap sih dok. Makanya kan kita sebagai rujukan utama ya dok ya. Nah, berarti sekarang ini, kita sedang berada di OT kornea bedah refraktif ya mas ya. Benar sekali dokter. Nah, sebenarnya itu apa sih mas, yang sangat spesial dari OT ini, dibandingkan dengan OT-OT yang lain. Untuk spesialnya ya dok ya, kita itu mungkin ke alat pendukungnya dokter. Oke, oke. Ya, alat pendukungnya. Nah, lebih enaknya nanti kita jelaskan sambil kita ke alatnya ya dok. Oke, siap, siap, siap. Nah, ini dok yang tadi saya bilang, mikroskop yang ada teknologi Kalisto. Oke. Kalisto ini dok, untuk dilakukan pindahkan pada pasien-pasien dengan E-all premium atau lensa premium. Lensa premium yang saya sebut di awal tadi, jadi untuk koreksi jauh, dekat, dan silinder. Nah, Kalisto ini bisa dibutuhkan untuk silinder. Silinder sendiri kan, sudut ya, menaik aksis atau sudut. Nah, biasanya kalau operasi dengan manual, itu kita menggunakan marker manual, gitu, untuk menentukan sudutnya. Tapi, dengan menggunakan Kalisto ini, kita tanpa marker. Jadi, secara otomatis nanti, akan muncul hologram markernya, gitu. Wah, canggih banget ya, Mas, ya. Iya. Kalau ini hanya TV biasa dok, tapi kegunaannya kita disini itu digunakan untuk video output, daripada proses operasi, diambilnya dari mikroskop. Selanjutnya dok, ini ada, ini tempat tidur dok, untuk tempat tidur pasien, seperti itu. dan, ini ada alat, ini namanya alat operasi katarak. Oke, maaf. Operasi katarak, yang kita sebut, itu, peko emulsifikasi. Inilah alat yang kita gunakan dok, dok. Oh, jadi untuk para pasien mungkin yang kepo atau bingung, ini matanya saya diapain sih waktu di operasi katarak, pakai alat ini ya, Mas, ya? Pakai alat ini dok, untuk operasi kataraknya, seperti itu. Nah, kalau yang ini apa ya, Mas, ya? Iya, dok, ini namanya pasbok dok, dok. Nah, ini juga menggunanya tentang alur, alur keluarnya, alat kotor, sama juga alur untuk yang alat bersih. Kita tidak satu jalur, jadi kita beda, harus memang beda, gitu. Jadi, instrumen, bihat, alat-alat yang, kotor yang sudah digunakan, kita kumpulkan, jadi satu, kita taruh di sini. Nah, nanti di luar itu, atau selasar kotor, itu ada petugas yang ambil. Setelah diambil, nanti akan kembali ke CSSD, untuk dilakukan sterilisasi ulang, seperti itu. Berarti, tingkat sterilitas di rumah sakit otak udaraan ini, terutama di kamar operasinya, itu sudah terjamin ya, Mas, ya? Harus, itu, harus terjamin. Kalau yang ini, apa, Mas? Ya, ini adalah alat, untuk indikator kita, Dok. Yang atas itu, untuk, kita tahu, tekanan di OT, atau operation theater, itu memang harus positif. Dari kini, kita bisa tahu, untuk tekanan yang, di dalam OT itu, sudah berapa. Terus, yang bawah ini, tentang suhu, tentang suhu. terutama mungkin, kita sudah tahu sendiri, memang ada ketentuan suhu, di dalam OT, itu harus ada. Suhunya, 19, sampai, 24. Tapi, kita selalu menjaga, settingan kita itu, di 19, terutama itu. Terus, yang di bawah ini, itu kelembapan. kelembapan untuk di dalam OT, itu tidak boleh, di bawah, 40. Kita harus menjaga. Tandat kita, di atas 50. Berarti memang, semuanya sudah terukur ya, Mas. Nah, tadi, Mas Fajar, sempat menyinggung, soal CSSD ya, Mas. Itu sebenarnya, apa sih, Mas? Untuk lebih tahunya, lebih jelasnya, mari saya antar, ke CSSD, dokter. Oke, Mas. Nah, dokter, sekarang kita berada, di ruang, SS. Kita berada, di depannya ini dok, Sekilas tentang SS. Ada apa sih, di ruang SS itu? Jadi, di ruang SS itu, ada proses namanya, dekontaminasi. Apa saja, proses dekontaminasi, mulai dari, pengambilan, instrumen kotor, terus dilakukan, perendaman, dilakukan, pembilasan, dilakukan, pengeringan, sampai dilakukan packing, setelah itu, dilakukan proses sterilisasi, di alat sterilisasi. Setelah steril, dipastikan steril, baru, alat ini akan disimpan, tempat penyimpanan, alat-alat steril. Baru setelah itu, bila dibutuhkan, akan didistribusikan, ke tiap-tiap putih. Oke. yang di belakang ini dok. Seperti yang tadi ya mas ya? ini namanya pasbok ya dok ya? Tadi ya. Di sini, transfer, jadi alat yang kotor, dari dalam ot, yang sudah digunain dok, itu diambil sama petugas SS. alat yang sudah gunakan, diambil, dan dikirimlah ke SS, atau CSSC itu. Seperti itu. Terima kasih banyak Mas Fajar, karena sudah mau berbagi informasi, seputar kamar bedah, di rumah sakit mata, Undaan Surabaya. Sama-sama dokter. Nah, kanca sehat, begitu telah tadi, informasi yang sangat menarik, yang sudah disampaikan oleh Mas Fajar Santoso. Tentunya, akan sangat berguna, bagi para kanca sehat, dan juga pasien-pasien, yang akan ada rencana tindakan, atau rencana operasi, di rumah sakit mata, Undaan Surabaya. Tetap ikuti informasi, yang terupdate dan menarik, dari RS mata, Undaan. Pesan dari kami, tetap jaga protokol kesehatan, cuci tangan, Pakailah masker, dan tetap selalu, menjaga kesehatan, dan makan makanan yang bergisi. Sampai jumpa di lain kesempatan, dan salamata sehat. Daaah!